Hai hati ini kejadian yang kedua yang sebelumnya itu tahun kemarin ya sebelum puasa belum belum mengenal satu tahun Pak kalau lihat dari ctv-nya itu pelaku dua orang itu ya itu kalau dilihat detail hasil diskusi dengan Pak RT yang kemarin tuh memang mereka itu masih muda atau orang orang dewasa bodynya itu kayaknya masih muda masih muda remaja satu orang eksekutor bayang masuk ke dalam satu orang jaga di sebelah sini karena persiskan kelihatan ini kan Oh parkirnya waktu sebelah sini persis jadi kelihatannya sini kalau ada orang mungkin tinggal ngasih kode aja untuk kabur gitu kabur disitu itu kalau rekam ctv-nya tuh dua kali banyak keluar masuk kemudian keluar itu kemungkinannya dua kali dia masuk terus keluar karena di dalam mungkin ada kelihatan orang ya ada jalan atau lewat itu langsung dikasih kode dia punya keluar mungkin saat aman dia kebalik lagi lagi Oke Oke untuk kronologinya sekitar pelaku dua orang yang setengah tiga jam tigaan lah sore sore biar kayak gini jam segini terus terus habis itu dua orang satu jaga di depan satu jumlah lagi yang sekotor di sini gimana lihat ini kalau di cctv pelaku dua orang itu bodinya masih kayak masih remaja lah ini kejadian sudah berapa kali untuk kejadian di sini sekitar dua kali sebelum lebaran sama sekarang kemarin itu yang hilangnya kalau jam-jam segini memang kondisinya sepin yang hilang jenis foto kalau yang kemarin itu aerox yang tipe lama itu sekarang kalau yang dulu itu vario putih kalau yang air itu sepeda motornya siapa nama korban kalau nama korbannya itu mbak keisah nama korbannya tapi kalau STNK nya kurang tahu ya karena itu katanya kemarin dari mbak desa sendiri itu dia belinya kredit second kredit second hopat kalau cerita dari korban itu baru lunas masih 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 kredit apa ini pintunya juga kalau pintunya cuma hanya sekedar di grendel di slot gitu aja berarti nggak dikunci nggak dikunci udah ada laporan ke polisnya kemarin Mbak Kaisa langsung habis ketahuan CCTV nya langsung ke polsek Wonokromo lapor ke Wonokromo ya ini kalau ini kos-kosan untuk biak polisnya sudah melakukan nolat TKP Pak disini untuk sampai sekarang belum datang ada yang ke sini sama sekali melaporan aja melaporan aja saya Bapak Budi Bapak Agus Budi selaku juga kos ini Pak Pak dari pihak yang punya kos ini nanti siasatnya untuk meningkatkan keamanan berpon ini Pak nanti ceritanya sudah koordinasi sama pihak yang punya kos sih cuman belum sampai karena beli kosnya belum sampai sini nanti mungkin sore mungkin mungkin kalau malam kalau malam ada penjaganya disini di depan situ tadi ada penjaganya cuma kalau siang memang kalau malam jam 9 udah ada yang jaga kayak yang pernah mau ya 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 Terima kasih.